Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa Gibran Raka Buming Raka menjadi baca operasi yang akan menampingi dalam Pilpres 2024. Dan pengumuman ini disampaikan langsung oleh Prabowo, usai pertemuan dengan para ketomom Partai Koalisi Indonesia Maju di Kertanegara pada minggu malam. Yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing, Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Ketua Umum. Dan meski belum diputuskan ataupun diumumkan secara resmi, namun Prabowo Subianto telah mengumumkan nama Gibran sebagai cowok presnya. Lalu bagaimana tingkat keterpilihan jika memang Prabowo akan bersanding dengan Gibran, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu bagaimana kemudian perjalanan perjodohan para capres dengan nama-nama potensial yang akan didaftarkan ke KPU. Kita akan lihat bersama. Paling tidak sudah ada tiga capres, dua yang sudah mendaftar yaitu Anies Baswedan dan juga nama Mohaimin Iskandar di hari pertama. Dan kemudian ada nama Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan yang sebetulnya menjadi pertanyaan publik hingga paling tidak sore hari ini adalah Prabowo Subianto dengan siapa. Kemudian ia akan berlaga. Ternyata pada malam hari ini Prabowo sudah mengumumkan nama Gibran Raka Buming Raka akan menjadi pasangannya. Namun sebelum itu ternyata banyak sekali perjodohan yang dilakukan. Saya akan coba mulai salah satunya, paling tidak mulai dari nama Anies Rashid Baswedan. Paling tidak di awal pengumumannya di sekitar Oktober 2022, nama Kofifah ini menguat menjadi satu nama yang kemudian sangat potensial mendampingi Anies Baswedan. Mengingat potensi atau kemudian kebutuhan elektoral Anies disebutkan Jawa Timur menjadi salah satu kantong yang perlu kemudian diisi oleh seorang Anies Baswedan. Mengingat Jawa Barat, Jakarta dan sebagian Banten adalah basis yang sudah dikuasai oleh seorang Anies Baswedan. Tidak hanya Kofifah seorang, namun juga nama AHY, kita akan tarik panjang, yang juga menjadi anggota koalisi perubahan saat itu dianggap juga bisa mewakili Surah Jawa Timur. Mengingat kemudian nama dari Agus Harimurti Yudhoyono juga berasal dari Pacitan dan wakil gubernur dari Jawa Timur adalah Emil Dardak, yaitu kader dari Demokrat. Dan kemudian untuk Ganjar Pranowo yang kemudian sudah bersama dengan Mahfud MD, ini yang menarik adalah Perjalanannya tidak hanya langsung kepada Mahfud, bahkan nama Sandi, ini sempat santer diberitakan bahkan saat itu Roma Hurmurzi, salah satu petinggi dari partai, atau P3 ini kemudian mengatakan Sandi Agonur sebagai salah satu calon kuat untuk bisa mendampingi nama Ganjar Pranowo. Belum lagi untuk kemudian nama Ganjar, ini kemudian ada nama Koviva pula, karena kebutuhan elektoral dari seorang Ganjar disebutkan juga adalah soal Jawa Timur dan soal NU. Ada juga nama Rituan Kamil, bahkan saat itu Rituan Kamil sempat lontarkan kelakar begitu kepada wak media bahwa akan ada breaking news. Tapi kemudian tidak terjadi apapun di minggu depannya, bahkan setelah itu nama Rituan Kamil seakan menghilang dari bursa calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Dan yang terakhir, Ganjar juga sempat diisukan akan bersanding dengan nama Agus Harimurti Yudhoyono, dan ini ketika Agus Harimurti sering bertemu dengan Puan Maharani, ketua DPP-PDP saat itu. Oke, kita akan berlanjut kepada nama Prabowo dan juga nama Girban yang hari ini muncul. Ini tidak serta-merta muncul begitu, karena paling tidak ada nama Erek Thohir yang sangat kuat saat itu. Bahkan ada juga, kembali lagi, nama Kofifah. Bahkan di setiap calon presiden ini ada nama Kofifah di sana yang disebutkan bisa melengkapi suara Jawa Timur, dan juga Nahdlatul Ulama begitu. Namun pertanyaannya, mengapa kemudian Gibran? Apa yang kemudian lebih dari Gibran dibandingkan dengan paling tidak dua nama NU yang banyak dibicarakan seperti Kofifah dan juga Erek Thohir? Ini yang akan menjadi pertanyaan, dan akan saya tanyakan langsung kepada narasumber saya dari luar studio, Direktur Sekutif LSI Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Halo, selamat malam, Mas Jayadi. Selamat malam, Mas Bram. Oke, langsung saja Mas Jayadi. Jadi kalau Anda melihat hari ini, malam ini sudah diumumkan oleh Pak Prabowo nama Gibran Raka Buming Raka, seberapa kuat kan nama ini memang untuk kebutuhan elektoral seorang Prabowo Subianto begitu Mas Jayadi? Iya, kekuatan utama Gibran yang diperkirakan adalah karena dia anak Jokowi kan, karena dia anak Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya yang diinginkan itu adalah endorsement Jokowi atau peran Jokowi. Jadi diperkirakan memang pemilih Jokowi masih cukup banyak yang loyal kepadanya, yang dari 2019, dan itu sebagian besar itu keganjar ya. Terutama pemilih Jokowi yang adalah juga pemilih PDIP. Pemilih PDIP itu diperkirakan sekitar 20-25% untuk pemilu 2024 yang akan datang. Nah, jadi ada potensi 25-30% pengikut Jokowi di 2019 yang bisa direbut dari situ. Jadi dengan menaruh Gibran, itu seolah-olah memasang Jokowi kira-kira begitu ya. Mas Jayadi itu artinya kemudian Pak Prabowo ataupun Gerindra, ataupun Koalisi Indonesia Maju ini meninggalkan skema kebutuhan elektoral Jawa Timur, dan kemudian memasangkan Jokowi yang ada kemungkinan ini membelas suara PDIP begitu, Mas Jayadi? Ya, ya. Mungkin yang strategi yang dipikirkan adalah dengan memasang orang Jokowi atau wakil Jokowi dalam hal ini Gibran, maka dia bisa bersifat lintas wilayah dan lintas kelompok kan gitu. Karena diperkirakan Jokowi itu kan menang di daerah-daerah Jawa Timur ya, pada pemilu 2024 lalu. Menang, tentu saja menang di Jawa Tengah, lalu menang di daerah-daerah yang enis Jawanya banyak misalnya, di luar Jawa seperti di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Kalimantan ya, lalu Nusa Tenggara Timur dan seterusnya. Jadi, wilayah-wilayah itu. Jadi, dengan memasang Gibran, maka faktor-faktor yang terkait dengan wilayah dan segmen, segmen kelompok, termasuk NU, itu diperkirakan akan termasuk diperoleh juga. Dengan mengusung Gibran yang tidak mau menyimbolkan dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto secara lebih tegas gitu. Selama ini, dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto itu kan bersifat ambigu, karena dianggap Jokowi sekaligus juga mendukung Ganjar. Jadi, itu saya kira-kira diperkirakan. Yang diperkirakan dapat diperoleh Prabowo. Mas, jadi, survei yang juga baru saja lembaga Anda rilis begitu mengatakan bahwa paling tidak ketika dua nama itu disandingkan, Prabowo dan juga Gibran adalah sekitar 35 persen. Nah, ini kan angka yang cukup jauh paling tidak dengan pasangan Ganjar Mahfud dan juga Anis Amin. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi begitu, Mas? Bagaimana trennya? Ya, tapi kalau dibandingkan dengan Erick, lebih tinggi Prabowo Erick. Jadi, Prabowo, ini Anda hanya mengutip yang Prabowo Gibran kan? Oke, saya akan ke sana, Mas. Tapi saya ingin lihat dulu perbandingan antara pasangan dulu, Mas. Ya, memang antar pasangan itu tidak berbeda jauh dengan ketika satu nama, kan? Maksud saya ketika yang diadu satu nama antara Prabowo, kemudian Ganjar, Anis. Itu angkanya tidak berbeda jauh. Survei yang kami rilis tadi siang itu survei telepon ya. Angka tidak tahu tidak jawabnya masih banyak tuh. 24 persenan. Kalau dalam survei sebelumnya, pada 2 sampai 8 Oktober, yang juga saya rilis pada, apa namanya, pada Kamis, itu menunjukkan bahwa jarak antara Gibran, antara Prabowo, Ganjar, dan Anis itu 37, 35, dan 23 waktu itu. Atau 22,9 gitu. Jadi, ketika surveinya tatap muka, dan itu lebih mencerminkan populasi pemilih Indonesia, jarak antara Prabowo dengan Ganjar itu lebih dekat dibandingkan dengan kalau surveinya telepon. Karena di survei telepon itu banyak masyarakat yang tidak mau menjawab gitu, pertanyaan melalui telepon. Jadi, begitu kondisinya. Dengan demikian, selama ini, kalau kita bikin pasangan, pasangan Prabowo-Gimbran itu selalu lebih rendah kekuatannya dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Erik. Itu lebih rendah. Jadi, dengan memasangkan Prabowo-Gimbran ini, belum tentu dia memberikan efek positif yang besar kepada Prabowo-Subianto. Oke, Mas Jayadi, berarti pertanyaannya, ketika kemudian, paling tidak tadi di layar, kami sudah coba merangkumkan hasil rilis dari Anda. Paling tidak, kalau tidak salah, nama Erick Thohir adalah 30%, begitu elektabilitas sebagai cowok presi Prabowo. Tapi, Gibran ada di angka belasan, kalau tidak salah. Jadi, artinya ketika memilih Gibran, Anda mengatakan bahwa ada kemungkinan kekurangan elektoral di sana. Bagaimana kemudian harusnya Prabowo menambal kekurangan elektoral tadi, Mas Jayadi? Jadi, perkiraan dari kubu Prabowo, dugaan saya adalah, dengan memasang Gibran, mereka akan lebih banyak memperoleh suara dari pendukung Jokowi, kan gitu? Berarti mengurangi suara dari pendukung Ganjar. Pada saat yang sama, mereka berharap pendukung Prabowo di 2019 itu lebih banyak dipertahankan. Paling tidak seperti sekarang, jumlahnya 56 persenan. Tapi, yang mungkin belum dibicarakan adalah, berapa persen dari pemilih Prabowo di 2019, yang masih memilih Prabowo pada saat ini, akan lari kalau Gibran dipasangkan dengan Prabowo. Jadi, potensi untuk lari itu ada. Misalnya begini, pada rilis survei hari ini, saya menampilkan juga, kalau orang tidak setuju dengan keputusan, dengan keputusan MK soal memuluskan Gibran menjadi cawabrih Prabowo itu, maka banyak suara untuk Prabowo dan Ganjar itu lari ke Anis. Jadi, suara Prabowo ada yang pindah ke Anis. Jadi, potensi itu bisa saja dengan memasang Gibran ada suara yang masuk, tapi suara yang keluar juga potensi ada dan mungkin juga cukup banyak. Itu satu ya. Yang kedua, yang juga negatif adalah, dalam survei yang juga saya rilis hari ini, terlihat bahwa, kalau orang tahu bahwa ketua MK itu adalah iparnya presiden, maka tingkat pilihannya kepada Prabowo kecil, rendah, dibandingkan dengan kalau orang tidak tahu bahwa ketua MK itu adalah iparnya presiden, yang memuluskan jalan Gibran untuk menjadi cawabres. Nah, masalahnya adalah sekarang ini, orang yang tahu bahwa ketua MK adalah ipar presiden itu masih sedikit, masih di bawah 40%, di bawah 30% malah. Bayangkan kalau orang tahu soal itu makin besar, maka itu juga potensi untuk mengerus suara Prabowo. Oke. Walau, kalau jadi pasangan dengan Gibran. Mas, jadi artinya kemampuan memanage isu dari tim Prabowo nanti itu akan cukup menentukan begitu ya, apalagi kalau kita lihat ini kemudian sangat bisa untuk digunakan sebagai isu yang menyerang begitu untuk Prabowo-Gibran nantinya? Betul. Jadi, memasang Gibran sebagai cawabres Prabowo itu berharap ada efek positif, tapi beresiko memunculkan banyak sekali efek negatif ya. Dan sekarang itu kan sudah masa pengdaftaran cawabres, tanggal 25, sebentar lagi ditetapkan lalu kampanye. Itu berarti isu-isu yang sekarang muncul itu akan terus terpelihara. Kalau tidak bisa ditenggelamkan begitu saja isu-isu itu kan? Karena isu negatif akan dimunculkan oleh lawan. Isu positif tentu akan dimunculkan oleh sang calon gitu. Sehingga isu seperti keputusan MK ini akan tetap berlangsung sampai dengan Februari 2024 nanti. Oke, oke. Itu tentu menarik. Baik, terakhir Mas Jayadi. Ketika kemudian hari ini banyak menganalisa ketika Prabowo dengan Gibran, maka akan mengambil suara ganjar dan juga PDP, maka sebetulnya yang diuntungkan secara tidak langsung adalah Anis dan juga Muhaimin. Bagaimana dengan skema itu? Seberapa kemudian itu akan berdampak pada Anis dan juga akan seberapa kemudian ini menjadi ancaman untuk Prabowo dan Gibran? Skema ini tadi. Iya, ada potensinya untuk menguntungkan Anis. Jadi kemungkinan suara yang tadinya ke Prabowo, yang masih kritis ya, yang masih ke Prabowo, yang tidak suka atau tidak puas dengan kinerja dengan Jokowi atau katalah anti-Jokowi gitu, dan karena itu anti-Gibran, mereka akan pindah ke Anis. Dan itu bisa jadi cukup banyak. Pada saat yang sama, karena Gibran dan bersama Prabowo itu berhadapan dengan ganjar, itu berarti mereka akan saling mengerus, kan? Saling mengerus, misalnya bisa jadi Gibran bisa mengerus suara ganjar di Jawa Tengah atau di daerah-daerah basis PDIP. Bisa jadi. Tapi bisa juga pendukung ganjar, pendukung PDIP malah mengeras. makin solid, karena berhadapan dengan orang yang dianggap mengkhianati, kan? Akibatnya apa? Bisa jadi, apa namanya, alih-alih Prabowo memperoleh suara lebih banyak, justru pendukung PDIP itu malah menjadi mengeras, gitu kan? Akibatnya, bukannya suaranya bertambah, tapi malah berkurang karena ada yang lari ke Anis, gitu. Jadi, alih-alih mereka bisa masuk putaran kedua, bisa jadi malah tidak masuk putaran kedua, gitu. Demikian juga potensi untuk ganjar. Bisa jadi, kalau skenario dari pihak Prabowo berhasil, ya, mengerus suara ganjar, gitu, melalui kekuatan persona Jokowi dan Gibran, berarti kan suara untuk ganjar bisa tergerus. Sementara suara yang ke Prabowo, lari ke Anis, akibatnya justru ganjar yang tidak bisa masuk putaran kedua, kan? Jadi, memang, apa namanya, memang dia masih menjadi sangat kompetitif, dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa belum tentu memasang Gibran itu akan berdampak positif kepada Prabowo, dan pasti dia tidak menjamin. Tidak menjamin, belum tentu dia menjamin kemenangan. Oke, baik. Ini menarik sekali. Cabang skemanya sangat banyak yang kemudian sangat mungkin terjadi. Kita akan tunggu seperti apa kemudian, paling tidak 4 bulan ke depan hingga Februari 2024 mendatang. Terima kasih atas waktu dan juga ingin saya tanda Mas Jayadi Hanan, Direktur Sekutif LSI telah berkumpul sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Mas. Selamat malam. Makasih.